hai 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 ke baru pulang kerja lagi nunglin bes hai 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 ingin duluan Koko Mami sama Melby udah baikan main dari kemarin-kemarin juga udah baikan sayang cuman nanti aku tunggu dulu orangnya baca kamu live langsung nyamber dong ngasih kasih tanggapan dan baikan Mami sama meldi gini ya guys meldi itu Hai rosa meldianti dan Mami Dewi Persik itu sudah damai dari tahun kemarin ya kalau nggak salah kan cuman karena Fitri itu nggak suka orang damai ya enggak suka orang enggak suka orang happy jadi mendekati rosa meldianti ya kalian beli tecek cross cek deh ya Hai jadi dia tuh pasti ngedeket-deketin artis yang menurut Mike Merkut menurut dia bisa Hai apa ya bisa diatur gitu loh guys ya kena meldi umur-umur segitu kan masih labil ya masih perlu bimbingan Oke jadi bukannya si meldi ini dikasih bimbingan yang baik dikasih dikasih apa dikasih nesehat gitu ya biar biar enggak berat enggak biar enggak emosian gitu jadi kalau misalnya kalian lihat ya permasalahannya lebih sama Dewi Persik itu enggak ada enggak ada enggak ada yang serius cuman salah paham aja ini tante sama keponakan guys ya cuman mungkin meldi ya apa ya masih bergebu-gebu gitu ya orangnya kan masih masih yang nggak mau ngedengerin orang tua gitu masih pengen apa jadi jagoan gitu masih umur-umur anak segitu masih oke lah guys namanya salah salah paham masih pengen jati nyari jati dirinya sendiri gitu ya masih pengen berdiri dirinya sendiri seolah-olah orang itu jangan jangan nginjek harga dirinya dia gitu dia udah jadi wanita gitu kan udah udah pengen apa berkarir apalagi kemarin-kemarin kan dia udah diundang TV diundang sana kan dengan kehebohannya dia gitu jadi sebenarnya kalau misalnya kalian nanya kenapa sih meldi ini sama Mami Dewi ini berantep cuman kalau salah paham aja dan karena umurnya Rosa Meldianti ini enggak bisa apa ya orang itu ada saatnya dia memberontak gitu ya jadi kalau misalnya umur-umur Rosa Meldianti masih 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 oke ya karena mereka bilang mikirnya gua pengen jadi diri sendiri gua pengen berusaha di Jakarta cuman mungkin Mami Dewi menasehati ya dengan caranya mungkin ada salah paham atau apa jadi ada selisih paham gitu ya dan waktu si Fitri Salhuteru ini mendekatin Meldi si Meldi jadi dibakar-bakar gitu kan ya ah lu enggak perlu tante lu lu dagang juga bisa sendiri nanti gua bantuin promoin gitu kan jadi makin ngelunjak gitu anak itu oh iya ya bener juga ya ini ada ada sosok kakak-kakakan yang apa mensupport aku ya mempromosikan juga dan mungkin dipikirnya Nikita aja bisa disupport gitu bisa sukses apalagi nanti sama ini jadi bisik-bisikkan setan gitu guys ngerti enggak sih ya di di janji-janjiin pastikan nanti gampang lah Mel lu apa usaha apa nanti kita bantu gitu ya jadi kalau misalnya kalian lihat itu kenapa sih si Meldi ini bisa bisa deket hubungannya apa ya hubungannya apa Meldi ini bisa deket sama Fitri itu hubungannya apa enggak enggak ada hubungannya ya gitu tapi si Fitri punya punya potensi lihat ini ya ini anak lagi labil sama kayak sini kita juga waktu kemarin waktu awal-awalnya ketemu sama Fitri dia lihat lihat orang itu peluang karena kalau misalnya anak ini nggak bisa diomongin dan nggak bisa dikontrol nggak mungkin Fitri bakal berteman dan segitu lama ya karena yang udah-udah teman-temannya yang yang bisa berdiri sendiri yang happy yang itu nggak lama say ya gitu jadi makin kesini Meldi ya apa makin kebawa gitu ya sama pergaulannya sama Nikita mau barbar gitu ya mau apa ngejek-ngejek dia hubungan Meldi itu hubungannya sama Mamisa apa dulu tuh sebenarnya ya guys ini kali aku pecah pecahin dulu ya itunya apa kita historinya dulu itu waktu Rosamel Dianti berantem sama Mami Dewi dia itu lagi deket-deketnya sama Mami Issa loh ya jejak digital ada kan ya Rosamel Dianti itu dulunya deket sama Mami Issa ada di YouTube ya jadi kalau misalnya kalian mikir-mikir kalau Mami Issa kan dulu berteman mungkin apa jadi manajer segala macem kan karena emang endorseannya pernah dibantuin sama Mami Issa kan lah Fitri apa jadi kakak-kakakan gitu ya diiming-iming nanti kalau misalnya apa usahanya nanti dibantuin ya tidak dibantuin mungkin dapat pacar juga gitu ya diajak jalan-jalan gitu mungkin awal-awalnya makan-makan ditraktir ya namanya pertemanan gitu ya guys ntar ya guys aku fokus dulu ya jadi kalau misalnya kalian mikir ya semua ini orang yang pernah deket sama Fitri Sahuteru ya ada orang yang disini juga banyak yang pernah mantan temannya Fitri pasti awal-awalnya hayu beb temenin aku yuk gitu kan namanya kita berteman ya saya yuk kita kesini apa ke restoran diajak makan ditraktir ngelobby ngelobbynya hebat Fitri terus jalan-jalan keluar gitu ya kayaknya rosa meldianti belum pernah dibawa ke luar kota nggak sih pernah nggak sih setelah aku cuma dibawa ke sukabumi aja ya yang ke apa ke vila-vila aneh itu yang di sukabumi kan aku nggak se-ya kayaknya pernah diajak kembali nggak sih rosa meldianti dibayarin terbang sama si Fitri kayaknya enggak ya nggak sampai segitu ya pokoknya gini ya guys semua teman-teman dan teman-temannya Fitri itu pasti ada yang ada alasan kenapa dia deket itu ya salah satunya sekarang nih kita karena soal bisnis apa salonnya piamanya apalagi yang yang satu ya kayaknya itu udah dua itu doang ya ya nggak sih kayaknya udah itu doang deh sosial medianya naik kan anaknya juga sekolahnya sama gitu jadi udah di set up Fitri itu pinter guys ya berteman itu dia udah udah berstrategi sama-sama Nikita bahwa strateginya apa apa secara bisnis bareng sosial bareng skincare beda skincare beda masing-masing punya skincare ya terus emm bertemanannya hampir tiap hari ketemunya sekolahnya harus disamain gitu ya terus dipanas-panasin harus beli perumahan segala macem akhir-akhirnya rumahnya nggak laku kan rumah Nikita yang di apa negera residen mau dijual nggak laku-laku kan udah banting udah bingung harga udah udah all-in segala macem duitnya udah masuk kemana masuk ke Fitri gitu kan tapi mungkin itu juga cuma DP-DP nya doang mungkin ya dia bayar nyicil gitu karena pasti ya kalau misalnya dia di owner sama sama developernya pasti dapat harga yang mursida kan makanya mungkin sini kita ambil itu sekarang udah beberapa tahun harganya naik mau dijual tapi nggak laku karena di daerahnya jauh say ya jauh kemana-mana dan dalam apa apa aksesnya juga itu tapi Fitri dapat plus karena Fitri udah masuk masuk ke luang lingkup sosial sosialita ya secara nggak langsung dia dikenal sebagai ibu-ibu-ibu malaikat kan karena waktu dia kenalan sama Nikita itu Nikita lagi bermasalah sama polisi kalau nggak salah yang di penjara sama KDRT sama kakak di polatif ya jadi dia penyelamat gitu kan ala-ala pembela ibu gitu kan segala macem awalnya juga aku mikir wow ada sesosok yang tanda tanya gitu kan orang-orang nggak tahu kan siapa siapa Fitri Sahutero itu orang nggak tahu kan terus di media baru di up di up di up terus sampai kayak kayak perjalanan drama gitu guys karena orang lihat beritanya si Nikita kan viral kan apa ibu yang di penjarakan sama mantan suaminya ya dibilang-bilang ibu peri jadi netizen itu bilang oh wow ada sosok ibu peri malaikat sahabat yang baik banget dari sisi apa sih padahal kan gitu nih aku bilang ya Fitri kan cantik Fitri kan baik Fitri kan bisniswoman Fitri kan keluarga yang sempurna gitu ya pokoknya di mata-mata netizen itu Fitri itu yang sempurna gitu karena langsing cantik kaya gitu ya head on temen-temennya artis semua jadi orang tuh memprofil dia to perfect ya jadi orang tuh penasaran siapa sih ini dan dia juga dulunya nggak main nggak main sosmed kan si Fitri ini kan tapi sekarang udah main sosmed dan ya netizen bisa bisa melihat gitu ujung-ujungnya karakternya dia gimana ya tapi awal-awalnya om netizen itu menilai oh wow ada ada karakter yang apa malaikat lah kita bilang malaikat lah ya sosok yang sempurna ya tapi disinilah kalian bisa bisa melihat bahwa itu semua jauh dari yang kalian lihat ya karena korban-korbannya dia itu banyak guys ya dan itu mantan-mantan sahabatnya keluarganya juga termasuk ya gitu kenapa sampai baru sekarang ini terbongkar karena kepalsuan itu tidak bisa kita tutupi untuk jangka yang lama mungkin selama setahun dua tahun orang nggak nggak fokus ke Fitri fokusnya ke Nikita Nikita Huruhara Nikita di di penjara Nikita berantem lagi Nikita 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 tapi orang lupa gitu orang nggak bahas sifat apa di sisi Fitri itu siapa orang cuma mikirnya oh dia cuma teman baiknya Nikita Nikita gitu ya oh pengusaha orang nggak nggak mikir bahwa kok bisa gitu ya Nikita apa melakukan ini kalau misalnya kita punya sahabat yang baik kalau misalnya kita punya teman kita punya saudara kita curhat pasti kita kasih komen dong ya pasti kita apa bisa ngasih nasihat dong Nik gua kan kakak lu gua kan lebih tua dari lu gua punya pengalaman hidup pasti jauh dari lu apa aku pun pernah gagal gagal pernikahan aku pun udah punya pengalaman yang banyak udah lah Nik sekarang lu fokus bisnis aja kita bareng bisnis kita bareng punya usaha segala macem lu huruhara ngapain gitu kan kalau misalnya dia menjadi sahabat dia menjadi sahabat yang baik ya karena kalau kita lihat orang-orang pasti nggak mau dong apa punya huruhara kecuali ya kalian emang menikmati drama ini ya menikmati orang-orang pada berantem tapi dalam konteks apa berantem ya kalau misalnya cuman tertuju misalnya nih ya dulu Nikita sama Kak Dipo itu kan masalah rumah tangga oke lah Nikita sama Mbak Imwong Nikita sama Andri Patrama Nikita sama Nindi Ayunda Nikita sama Dewi Persik Nikita sama Kiki The Potters Nikita sama siapa lagi ya Denisha Rista sekarang Nikita sama Zanzabella itu kenapa kalian bertanya nggak sih guys kenapa nih kita mau orang-orang itu kenapa alasannya kenapa gitu kan kalau mau berantem ya kemarin-kemarin ada FPI ada Puan Maharani Agnes Monica juga di itu it's okay tapi dia nggak mendalem gitu ya guys yang mendalem-dalem ini yang sampai sekarang dibongkar-bongkar ini adalah mantan atau masih temen deketnya Nikita eh temen deketnya Fitri ya Nindi Ayunda mantan sahabatnya Fitri Sahuteru ya terus Usi 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 itu masih temennya loh tapi kenapa nih kita bahas-bahas Andika Pratama suaminya ya jadi kalau misalnya kalian lihat kenapa sih nih kita tuh ngebahas itu tapi ya mungkin orang mikirnya yaudahlah itu cuman dia ngajak ngajak perang aja tapi semua itu pasti ada ada kompor di belakangnya ada dalang di belakangnya karena kalau misalnya orang berantem sama beberapa orang ini capek ya nggak sih tapi kalau misalnya nggak ada tujuannya nggak ada efeknya ya orang juga capek gitu berantem-berantem makanya aku membahas ini biar kalian itu netizen tahu ya kenapa sampai sekarang itu ada yang terakhir ini Kazan Zabella ya Kazan Zabella ini sampai membongkar semuanya yang terjadi di pengadilan kenapa karena dia di giring sama Fitri halo Zanza mau nggak nemenin aku ke apa keserang kita itu deh ngebela ngebela Nikita siapa sih yang nggak tahu Nikita mungkin ya Kazan Zabella mikirnya sebagai sebagai jiwa aktivis gitu ya dia nggak tahu dia cuman tahu satu di posisi kan dia maju dululah karena Fitri juga pasti awalnya ngelobinya enak gitu guys apa ya kita hang out dulu nanti kita apa makan kita apa sambil hitung jalan-jalan lah jangan terlalu di stress juga karena Zan Zabella juga bukan bukan pengacara bukan apa kan dia cuman influencer influencer aktivis gitu lah ya di rana di rana hukum juga nggak ya ya ke polisi sahabat polisi kita ngomongin sahabat polisi aja jadi mungkin supaya menggiring opini bahwa Nikita ini adalah orang yang dizolimi ya orang yang butuh di perjuangkan karena mungkin waktu saat-saat itu Zan Zabella waktu lagi ngelaporin Mbak Im Wong gitu kan ya waktunya masih apa ada kolapsnya gitu secara nggak langsung Fitri nggak mau menjadi wayang dia maunya jadi dalang karena dia nggak mungkin speak up ya ngebelani kita secara barbar karena imajenya dia di depan orang itu dia orang bisnis woman dia orang yang terpelajar dia yang tahu tata kata dan dia tahu bersikap ya makanya dia perlu orang yang di depan untuk melawan musuh-musuhnya karena dia itu bisa tidak bisa menutupi perasaannya ya kalau misalnya aku aku bahas Mami Isa bahas siapa lagi Kiki the Potter bahas Fitri ya itu pasti dibilangnya geng sampah ucapan geng sampah itu adalah terceloteh dari Fitri karena dia menganggap dirinya tinggi gitu ya dia menganggap dirinya itu sempurna dia itu menganggap dirinya kaya dengan berlian-berliannya dia sampai berkata gini guys kalau misalnya ini yang dia ucap ya harta dari mantan istrinya cincin itu cirina dibalik tidak ada sebeberapa berapanya daripada cincin dia orang yang berkata itu kalian pasti mikir ya dulu dia ngerebut suami orang ya dia 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 ngerebut cincin dari cirina otomatis harta gonogininya bagi dua kan ya sebenarnya tapi dia pernah dibilang di podcastnya Jessica Iskandar ya bersumpah juga ya lita gue nggak bisa ngomong itu karena aku bukan muslim ya pokoknya dia dibilang bersumpah demi Tuhan dia bilang gini ke cincin kalau kamu mau ikut aku ke Jakarta udah tinggalin semua harta kamu yang sama mantan kamu di Bali kita ulang lagi di Jakarta ya tapi pas kita waktu aku up sampai mesin kopi aja guys jadi si Fitri itu berkalkulasi bahwa apa hartanya cirina itu harus dibawa sama kochenchen kenapa aku membahas ini karena itu sampai sekarang efeknya besar ya guys dan ini kriminal dan aku perlu bahas sekarang jadi efeknya kan dia dia bersumpah katanya udah apa hartanya cirina itu nggak nggak seberapa satu itu dan kedua bersumpah katanya aku pernah ngomong sama suamiku nggak usah bawa harta dari Bali ya nggak usah bawa harta dari cirina tapi di Jakarta dia sampai ke mahkamah agung ya sampai sampai keputusannya itu bahwa cirina harus membagi semua hartanya bagi dua sampai mesin kopi guys sampai mesin kopi aja harus dibawa ke Jakarta mesin kopi ya kalau misalnya kita harta gono gini logikanya yaudahlah whatever happen split in half tapi sampai segitunya gitu mesin kopi harus dibawa ke Jakarta jadi sedetail itu ya jadi mulut dan mulut di depan kaca di YouTube seolah-olah gini ya iya aku nggak aku ini semua tidak ada harta dari mantan istrinya chen semua ini aku mendapatkan dengan apa hasil aku sendiri ya chen itu tidak bawa apa-apa ya dan sampai sekarang itu ada laporannya guys makanya aku bahas sekarang karena ini menjadi catatan kriminal karena surat akte tanah yang di Bali villa yang di Bali yang punya cirina itu disita sama bukan disita sih disimpan dicuri sama si Fitri karena tadinya katanya mau balik nama lah segala macem ya katanya tadinya villanya mau dibayar sama si sama si Fitri nanti dibalik buat anak-anaknya buat Chelsea Maya dan Kaiden tapi sampai sedetik ini mereka udah kalah telak itu apa harta goni harta goni ini cirina itu semua diatasnamakan ke anaknya tapi sampai sekarang pun surat sertifikat villa itu ada di Fitri karena tadinya awal-awalnya si Fitri bilang yaudah gua aja yang urus ya karena cirina awalnya mikir gini dia sudah cerai ya sama chen chen dia udah tahu suaminya direbut sama laki lain tapi jangan sampai anak-anak dendam gitu jangan sampai anak-anak punya masalah sama bapaknya karena anak-anaknya nggak tahu apa-apa ya tadi mikirnya cirina gitu ya dan sampai sekarang kalian lihat nggak sih guys mereka sampai tegaknya Fitri itu melaporkan Chelsea Maya mau dipenjara ya jadi anak-anak ini chen chen ini diperalat sama Fitri supaya dia dapat hartanya supaya dia apa mendapatkan apa yang dia mau sebenarnya dia pengen punya villa di Bali itu makanya dia bilang sini sertifikatnya biar aku yang urus aja balik nama ke anak-anak gitu ya makanya si cirina ngasih gitu karena dia mikir ya daripada gua keluar duit untuk itu dan tujuannya buat anak-anak sertifikatnya dikasih gitu guys salahnya itu ya jadi kenapa Fitri itu semua yang dia lakukan itu sudah rencana Fitri mau temennya mau Chelsea Maya mau ibunya mau Zamzabela mau Bunda Korla ya Bunda Korla itu sebenarnya salah satu yang victimnya Fitri Sahuteru juga kenapa? karena awal awalnya gini ya Fit Nikita itu di penjara guys Nikita itu di penjara waktu Bunda Korla lagi heboh-hebohnya lagi viral-viralnya kan itu 2 bulan itu Nikita di penjara ya apa gua salah ya dia di penjara dulu tuh ngirim duit guys aku minta minta bantuan netizen biar timelinenya nggak 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 salah Nikita transfer duit dulu atau Nikita masuk penjara dulu biar aku nggak salah nih karena aku nggak masalah ngucap netizen bantuin aku kirip uang dulu atau masuk itu oke berarti Fitri itu pengen Nikita dibantuin secara sosial media karena mau nggak mau Nikita kan masuk penjara ya jadi dia udah tau nih dia bakal bakal ditahan karena ini bukan sekali kan dia udah digerebek rumahnya waktu di waktu di mal juga pernah digerebek walaupun dilepasin lagi dan panggilan terakhir diserang itu dia ditahan makanya kenapa dia mau membayar giveaway itu 100 juta karena dia memengapkan berita dia sampai ini kalian camkan ya sampai Bunda Korla mengatakan gini Fitri Bunda prihatin apa yang terjadi dengan Nikita Bunda pengen berdoa supaya Nikita dibebaskan dari masalahnya dan tolong ya Fitri jadi Bunda mau ketemu Nikita di penjara masih inget gak ya masih inget gak orang Bunda Korla ngomong gitu Bunda Korla bilang pokoknya nanti Bunda Korla pulang ke Indonesia Bunda mau ketemu Nikita di penjara tolong ya Fitri anterin Bunda ke penjara inget gak guys ya inget gak Bunda Korla ngomong gitu oke oke nah jadi setengahnya kalian tahu orang yang dideket-deketin Fitri Nikita itu ada tujuannya dan Bunda Korla itu lagi viral gitu kan ya sampai si Fitri itu nawarin mobilnya nawarin apa sampai memperkenalkan anaknya guys tujuannya apa tujuannya apa nak karena mungkin Naira pengen jadi artis pengen jadi model pengen jadi itu jadi kesempatan dalam kesempitan which is oke karena Bunda Korla juga udah kenal sama Fitri gitu jadi fine-fine aja pansos itu is pansos itu is fine gitu ya pansos itu ada jalan tapi berintrik untuk menjatuhkan orang waktu kita gak butuh dia itulah kejam ya jadi kalau misalnya kita lihat mungkin Bunda Korla berterima kasih uangnya udah diterima 100 juta segala macem dan prihatin juga gitu kan karena Nikita di penjara selama 2 bulan 10 hari makanya si Bunda Korla bilang sama Fitri nanti kamu jemput aku kita ke ke penjara untuk Bunda Korla ngasih support ke Nikita kenapa Bunda Korla mengaku membilang itu karena nomor nomor 1 musuhnya polisi itu apa media karena mereka gak mau diliput-liput mereka gak mau ditanya-tanya mereka gak mau mengeluarkan statement lebih kasus yang tidak diliput itu lebih 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 nyaman buat mereka kalau kasusnya disorot terus demo-demo segala macem itu mereka gak suka guys karena atasan-atasannya pada ngomong deh tuh kok ini gak kelar-kelar segala macem makanya si Fitri mendekatkan dirinya ke Bunda Korla supaya Bunda Korla itu membantu Nikita ya jadi kalian bisa lihat itu kan ya kalian bisa lihat itu karena tujuannya itu kalau uang 100 juta orang ya nyawer nyawer ya isoknya lah buat have fun aja gitu kan dikasih tantangan juga tapi tujuannya Fitri itu untuk menjatuhkan kasusnya Nikita jadi supaya Bunda Korla nanti datang heboh gitu ya orang-orang mendukung Nikita oke dan kedua apa yang terjadi waktu Nikita sama Bunda Korla berantem ada gak Fitri bilang yaudahlah Nik cuma masalah 100 juta masalah ini ya biarin aja Bunda Korla apa happy-happy punya temen yang baik tapi kan enggak karena satu Fitri itu merasa kayak yang tidak tidak dianggap ya walaupun awal-awalnya mungkin dia mikir ya ntar gue bak lumayan lah nanti kenal Bunda Korla di Jakarta main main bareng gitu ya gue undang ke salon gue apa gue ajak jalan-jalan ya nanti gue di tag-tag nanti gue di posting kayak kayak yang lain-lain gitu loh guys ya which is okay karena ya itu namanya pertemanan tapi dia ngeliat bahwa itu ada MOU apa MS Glow jadi secara tidak langsung Bunda Korla itu tidak bisa mempromosikan salon skincare apalagi ya makeup gitu pasti di MOU itu ada tertera-tera jadi satu waktunya Bunda Korla juga tidak banyak ya karena di Indonesia dia cuma beberapa minggu dan kedua tidak ada peluang untuk Fitri itu men men apa membuat cuan dari Bunda Korla dari mana gitu kan karena oh piyama juga kan dia punya itu kan piyama kan gak bisa kan piyama udah sama maharani itu igun sih pokoknya itu lah ya jadi gak bisa jadi peluangnya dia kesel gitu dia tuh kayak yang uh karena Bunda Korla gak bisa deket sama aku Niki babat tuh orang biar huru-hara ya dan terjadi karena tadinya kan viewers Niki cuma 10 ribu segala macem nah pas berantem sama Bunda Korla kan langsung naik kan viewernya dan bodohnya mereka itu gak tau konsekuensinya follower-follower Bunda Korla itu kan pada apa ya masih semangat 45 gitu inget gak sih mau Bunda Korla apa mereka gak peduli yang penting Bunda Korla menghibur atau apa buat mereka eh mantengin Bunda Korla berjam-jam itu seru dan waktu Nikita nyerang Bunda Korla itulah bodohnya setengah mati karena dari situ orang kelihatan duitnya kurang karena kalau misalnya orang kaya uang yang diberi mau 100 perak 100 juta 1 miliar itu tidak akan diminta lagi satu dan kedua orang yang membongkar aib orang ya tanpa dia melakukan sesuatu itu kelihatan niatnya apa yang penting gua 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 dia gak perlu gak peduli konsekuensinya apa dan ketiga ala-ala mendamaikan kalian bisa lihat gak sih guys segila apa ini nih apa strateginya Fitri ya gua sih tepuk tangan sih buat Fitri sih ya ini kalau drama ya kalian bikin bikin movie bikin bioskop gua nonton sih gua bayar 15 berapa sih harga nonton guys 150 ribu mau pakai apa yang red velvet kayak apa itu keren sih karena gua aja harus berfikir gitu ya tujuannya dia berteman sama ini kenapa tujuannya dia berantem sama ini apa dan ahal-hasil apa gitu ya dan ujung-ujungnya kan dia meninggikan dirinya sendiri ya kan karena aku igun igun tuh sahabatnya aku makanya Nikita mendengarkan dan apa Nikita mau damai tabayun gara-gara aku ya gak guys gara-gara aku terus dia dia pernah sampai bilang gini ya apa kalau MS Glow Sandi sama Maharani aku gak kenal-kenal amat aku juga bisnis woman aku gak pernah aku gak punya waktu untuk mendamaikan itu dan bukan urusan aku juga emang aku gak punya kerjaan itu kata-katanya Fitri ya terus dia juga gak berani bahas Bunda Kola karena dia tahu se se apa supportif apa followernya Bunda Kola jadi dia gak pernah bahas gak pernah mau bahas Bunda Kola dan Nikita tapi kalau igun tabayun segala macem dia ngomong gitu ya dia sampai apa meninggikan dirinya sendiri kan gara-gara gue loh ya gak sih igun itu sahabatnya aku loh makanya dia merendahkan hati ada salah paham mereka aku apa dekatkan biar damai lagi kan mereka sahabat lama ya kan ya makanya aku perlu waktu untuk memproses ini karena kalau misalnya aku cuman bilang oh Fitri dalangnya netizen itu gak bakal gak bakal percaya guys dan sekarang aku perlu waktu dan aku udah apa mengaduk-ngaduk gitu ya semuanya oh wow gua apresiasi gua kagum karena otak pikirannya dia itu gokil sih guys itu keren sih ya kalau dibikin sinetron tersanjung gitu ya apa ikatan cinta kalah ya kalah itu apa sinetron kalah bener-bener dia harusnya di sutradara sih kalau dalang wayang sama wayang udah udah apa udah gak zaman sutradara keren Fitri keren keren banget gua support Fitri tolong kan kamu itu ya bikin 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 movie lah ya keren banget guys itu keren banget karena netizen aja kayak yang ini gak ada gak ada gak mengait-ngaitkan bahwa yang jalurnya ini drama-dramanya ini ke viral-viralan ini apa berantem-berantemnya ini gara-gara Fitri guys gara-gara Fitri ya jadi kata gue ini ini sih bukan drama ini bukan bioskop ya guys ini cerita nyata dan gak settingan gua bisa percaya bisa memastikan ini bukan settingan karena apa Kazan Zabela melaporkan di di poldrametrojaya bukan di jaksel dan udah udah konsultasi sama cybercrime juga poldrametrojaya itu tidak mau membuang-buang waktu kalau misalnya gak dapet pasalnya satu itu dan kedua yang mereka laporkan yang dilaporkan Kazan Zabela itu bukan orang yang netizen gitu bukan pasti bakal speak up Nikita sama Fitri bakal speak up gitu kan jadi secara gak langsung mereka sudah lihat orang bikin laporan siapa yang melaporkan dan siapa yang terlapor gitu terlapor dan dilaporkan siapa yang melaporkan dan siapa yang dilaporkan ya kan ya gitu lah kalian ngerti lah ya yang melaporkan Kazan Zabela yang dilaporkan itulah Nikita Marzani kan pasti sebelum mereka menerima surat itu mereka harus tahu kuat dulu karena kalau gak malu gak sih udah di up-up di media udah segala macem terus satu gak jalan kalau gak jalan kita sebagai netizen pasti bertanya-tanya kalau jalan ini gak bakal jadi huru hara pasti Nikita bilang aduh aku di zolimi cuman apa UU ITE ini gak ada pasalnya kan sudah mau di clearkan sama pemerintah harus harus damai aku itu gak ada waktu untuk geng sampah gitu ya pasti gitu kan kalau Nikita udah jangan bahas-bahas wartawan jangan nanya persoalan geng sampah aku gak level pasti dia gitu kan ya pasti Nikita lebaynya segitu kan dan kalian kalian bisa lihat pake pun apa 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 aku jangan lupa apa, kamu terbang di tempat? ya, seperti ap-rides, seperti ap-rides. ini adalah ap-rides? ya. ini adalah ap-rides, dimana kamu mau pergi? ap-rides. ya, ada servis pelanggan, pergi tanya-tanya. tidak, maksud saya seperti ap-rides, seperti aplikasi. ah, uber? ya. oh, jadi kamu pergi ke sana, ada elevator, dan kemudian ke atas dan ikuti aplikasi kamu, dan kemudian ke atas, uh, uber is right there, but you have to go up, one floor, and then cross the bridge, and then uh, the pickup zone is right there. oh, you can take the taxi outside, if you want take the taxi, yellow cap. one floor up, walk across the bridge, and then the waiting line is over there, okay? oh, it's that way, it's that way, not that way, that way. that's how I live. okay, you are very welcome. aduh, gue lagi, lagi asik-asik ngobrol, ada yang nanya lagi. sampai dimana guys tadi? ada nanyain tak, nanyain, nanyain gojek, belum gue bilang, gue gojek, gitu ya. sampai dimana tadi gue pembahasan? ke Zanza gini ya, kalian yang nggak ngerti kenapa sih ke Zanza bela itu bisa sampai tergebu-gebu, sampai bisa melaporkan, karena awalnya dari Fitri kan, Fitri mengajak ke Zanza untuk keserang, untuk mensupport, untuk menyuarakan Nikita Mirzani, gitu ya. untuk membela, dan itu Zanza membela loh guys, sampai, sampai dia mengatang-atangin Mami Isa itu buat apa? nah, nggak ada urusannya, Zanza bela punya, apa, ee, bukan dendam pribadi sih, punya masalah sama Mami Isa itu kenapa? kalau tidak disuruh sama, ya gini ya, dua orang, Meldi dan Zanza bela itu kan dua orang yang menyerang Katesa sama Mami Isa kan, di saat persidangan, karena Fitri mau main cantik dong, pokoknya Fitri gini, nggak level, sikat Mel, sikat Zamza, sikat, apa namanya, Aji, sikat, gue mah pokoknya nggak level sama mereka, kalian yang sikat, tenang, ntar makan, makan, ongkos, jalan-jalan, apa, ikan laut pedas, tenang, ntar aku itu, mau 200 juta kan, buat apa, modal, modal organisasi, gampang, mau jalan-jalan ke Bali kan Aji, gampang, mau motor kan gampang, udah, bahas dulu, bahas dulu, bahas dulu, bahas dulu, berantem dulu, pokoknya bikin aku happy, bikin aku, bikin aku nyaman, masalah duit mah gampang, gue orang kaya, ya, gue, 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 gue nggak perlu sampah, kalian berantas dulu itu, berantas dulu itu sih Mami Isa, berantas dulu sih Tessa, gue nggak level, gue nggak level, gue nggak level, gue nggak level, bahas bah, guy roll, hehehehehehe, hehehehe, hehehe, hehehe, Yes? why, im done? what did i do in the break room? all life, you mean? ok, ok, thank you okay, what did i say... ada aja temen gue yang itu... kenapa jadi... kayak bunda, ga left girl, ya? nggak level pake cincinnya dia nggak level nggak ada beberapa-berapanya mereka itu nggak ada hartanya sang ke gua itu nggak level jadi pokoknya Meldi maju, Zanza maju, Aji maju ya pokoknya nggak level gitu ya tapi ujung-ujungnya dia yang itu kan dia yang kenapa lagi halo halo ya kenapa banget temen doang jadi dia menyuruh-nyuruh orang biar imagenya dia bagus karena kalau kalian kebayang ngasih kalau ini ya gua fitri gitu ya eh Mami Issa kamu 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 kan nggak level kan dia pernah bilang aku itu tidak akan membahas geng sampah aku tidak tidak ada punya waktu secuil pun waktu buat geng sampah dia sudah mengecap itu jadi di benak-benaknya dia seemosi-emosinya dia kan di kalau masa di ruang sidang si Mami Issa kita ngomong nepos 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 gitu kan jadi apa gengsi gitu ya gengsi ngeladenin Mami Issa sama KTS itu gengsi gitu kan karena dia mikir udah dia udah berucap nggak level ya nggak level geng sampah gitu kan tapi tapi diulang-ulang terus gitu geng sampah geng sampah ya udah aja kalau misalnya kita nggak ada apa-apanya nggak usah dibahas semakin dibahas semakin kita semangat kan geng sampah geng sampah geng sampah ya nggak sih guys ya geng sampah kita bilang oh kita sudah direndahkan sama dia gitu ya kita udah dipikir apa bukan siapa-siapa udah di injek-injek dia tinggi makin kita mau apa eh menampakkan bahwa kita itu bukan sampah gitu ya karena kalau kita mengejek di orang ya Oh lu aku cuma bisa ngomong ya Oh yoke tukang AC lah gua kapan bisa benerin AC nyuci AC aja gua nggak tahu gimana orang gua juga kedinginan kalau pakai AC gitu kan satu itu dibilang kedua apa gua segala macem lah jadi kalau kalau misalnya kita dibilang hoksu kita harus harus menepis itu gitu kan geng sampah perasaan gua nggak pernah ngedok-ngedok sampah juga gitu ya suka 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 lucu gitu sebagai orang gini ya yang ngomong merendahkan harta martabat galef geng sampah gitu ya jadi secara nggak langsung dia sudah meninggikan dia sendiri tapi dia setinggi itu masih guys ya dia menaruhkan bahwa aku itu high class high woman paling tinggi paling kaya paling cantik paling nggak punya aib deh sampai nih satu lagi aduh videonya gue pengen pengen rekam ya pengen ulang ya coba cari dong aibnya Fitri Sahotero nggak ada kan gitu dia nantang guys dia pernah nantang dia ngomong gitu dia bilang gitu coba dong coba dong ini buat Ma'il tersayang ya coba dong cari aibnya Fitri Sahotero dia bilang dia mengucap dia mengucapkan dia menantang ke geng sampah ke aku sih karena dia bilang aduh yang jauh-jauh di USA ini mesej buat aku dia bilang aduh yang udah jauh-jauh di USA sana kasihan ya dia bilang gitu coba dong cari aibnya Fitri Sahotero ini sih buat sambil menunjukkan beliannya ya beliannya yang gede itu ya apa coba dong apa ini buat Ma'il katanya ya eh cari pedang buruknya Fitri Sahotero itu harta yang dibalik itu enggak ada seberapanya sama cincin ini katanya dia gitu ya kata gua uhuhuhu makin getal gue gue ditantang gitu makin uh dek detektif Amerika Concing Con Amerika telah dibuka mohon bioskop teater menunggu ya gitu ya karena gua tantangan gitu loh tugas tantangan gitu ya gue ditantang sama orang itu kayak yang oh bikin skripsi gue kalau misalnya udah-udah disuruh balik lagi ke kuliah ini udah-udah S3 kali ya karena profesor-profesor kan harus penelitian ada ujian ada apa research gitu ya how do everything gue sampai gue sampai sampai keluarganya gue wawancara guys buat tesisnya aku sampai mantan-mantan temennya gue tanya sampai kayak anak-anaknya gue tanya ayo kurang apalagi guys kurang apalagi karena tertantang gue merasa tertantang gitu ya gitu karena yang dituju itu aku coba kalau dia bilang coba dong Mami Isa cari dong dia nggak bilang gitu dia bilangnya coba dong kasihan ya yang di Amerika gitu ya apa cari dong aibnya aku wuhuu wuhuu gue itu nggak bisa ditantang gue itu tidak bisa ditantang gitu guys ya langsung semangat 45 gitu ya udah sama gue lagi lagi apa cerai kan gitu lagi banyak waktu nggak kerja gue langsung langsung deh apa ketik-ketik gitu ya lihat-lihat Facebooknya dia dulu masih kebuka makanya aku aku tahu kenapa dia mantan-mantan temennya itu Femi Permatasari karena Femi Permatasari itu pernah mengejek Cicirina ya sampai-sampai dia gini dari dia tuh nggak mau keluar dari mulutnya sendiri sampai dia menghina mantan istrinya Cen-Cen itu dari temennya sendiri apa hubungannya Cicirina ini gue sampai ngomong nama lengkapnya Femi Permatasari kenapa lu ngehina Cicirina Cicirina emang punya masalah sama lu ya sampai ngomong-ngomong apa kejelekan fisiknya Cicirina kekurangannya Cicirina ayo Femi Permatasari ya ini pasti bakal ada di YouTube ya kenapa lu bisa ngejek ngejek Cicirina kenapa dan sekarang dia berantem karena Femi Permatasari kan berantem sama Nikita kan jadi Femi Permatasari apa nggak mau gitu ih jijik gitu jijik lu teman sama Nikita gua jijik gitu jadi banyak temen-temennya Fitri itu menjauhkan Fitri karena tahu bahwa Nikita Mirzani itu adalah ya huru hara gitu tahu takut kebongkar juga sih sebenernya Nikita itu seru sih ya dari semua persoalan ini karena Nikita Mirzani adalah pemeran antagonis di sosial media orang itu seru karena unik karena heboh karena drama karena berantem gitu jadi ya jangankan orang berantem di sosmed orang pukul-pukul tuang beca aja lu pukul-pukulan di pasar pasti orang nontonin kan itu budayanya orang Indonesia gitu kan karena kita kita kepo ya kan gitu jadi kalau misalnya kita lihat jadi kebiasaan gitu loh guys dan itulah kesempatan yang si Fitri itu dapat dari Nikita Oh gua harus harus memperalat Nikita Oh gua harus memperalat Meldi Oh gua harus memperalat Zanza Oh gua harus memperalat Femi yang nggak bisa diperalat itu Ola karena Ola itu orangnya bukan yang Barbar ya Nindi Ayunda Nindi Ayunda itu bukan orang yang Barbar Usi Usi juga bukan orang yang Barbar siapa lagi teman-temannya dia Amel Amel juga bukan orang Barbar gitu kan kalau Oca mungkin polisi teman polisi juga nggak bisa Barbar cuman setengahnya dia itu harus punya semua segi dari semua taktik dia dia harus ada dari segi hukum dia harus punya dari segi networking dia harus punya dari segi keuangan dia harus tahu karena dia udah tahu konsekuensinya kalau dia berantem gini punya musuh gini apa sih satu mungkin apa produk-produknya dia enggak enggak laku karena saingan kedua sekarang kan apa perubahannya dia lagi di main lagi di apa ya di obrak-abrik kan sama seseorang musuhnya dia gitu kan terus sekarang image-nya mau nggak mau terbongkar kenapa aku harus bongkar apa image-nya dia karena cuman orang-orang yang satu kenal dia korbannya dia orang tergak terdekatnya dia yang bisa mendeskripsi siapa dia kalau netizen cuman ah masa sih Fitri kayak gitu nggak mungkin ah nggak level kayaknya Fitri nggak mau kayaknya Fitri nggak mau ngebahas yoga deh Fitri tuh nggak mau deh ngebahas ngebahas Mami Isang nggak level nggak level dia dipanggil dipanggil Nepos sama Bang Indra aja kayak yang jijik Indra siapa Nepos coba berani siapa Nepos kalian lihat video itu enggak sih Fitri apa ketemu Bang Indra sampai sampai kayak yang apa ya kesel gitu siapa siapa Indra siapa siapa Nepos tunjuk siapa Nepos bukan gua ya bukan gua ya harus pengakuan gitu pengakuan netizen bahwa dia itu bukan Nenek Pansos ya biar dia menang gitu kayak yang gua itu bukan Nepos lu tunjuk tunjuk Tessa tunjuk Tessa Oh jadi bukan gua ya bukan gua ya jadi secara-secara itu dia menang di saat itu karena dia mikir oh gua nggak bakal enggak bakal diajak-ajak lagi Nepos nih aman nih aman nih aman nama gua nama-nama gua harta-martabat gua nggak bakal dipanggil Nepos-Nepos lagi nih ya gabak nggak bakal orang mikir Nepos itu gua karena sekarang gua bisa membalikkan Nepos itu si Tessa ya kan Hai jadi kalau misalnya kalian lihat Hai si Fitri itu tidak sekuat yang kalian lihat ya kenapa dia perlu antek-antek Hai karena rasa kekesalannya dia rasa sakitnya dia rasa kesendiriannya dia ini aku buka dia secara itu ya guys personal Hai kenapa dia meninggalkan ibu kandungnya kenapa dia meninggalkan Hai adik kandungnya Henny karena daripada dia kecewa daripada dia merasa di zolimi dia lebih baik menzolimi kenapa karena itu adalah defensive mechanism nya dia dia melindungi dirinya sendiri gua nggak mau dikecewain orang gua nggak mau apa merasa dimanfaatin sama ibu gua sama adik gua gua nggak mau gua berhasil gua kaya gua kaya gua terkenal sekarang berkat gua ya jadi gua nggak mau orang-orang yang nggak ada dulu waktu gua susah waktu gua di Lampung waktu gua masih cabe-cabean waktu gua masih ngerebut suami orang itu gua nggak mau makanya dia nggak pernah nggak nggak pernah ngomongin dia pernah suka sama kocok-kocok Chinese karena dia di reject guys jadi dia itu anak yang sebenarnya kasihan ini kita bicara soal personalitas ya sebenarnya dia kasihan sih guys karena dia mungkin merasa kayak yang victim dari kecil dia nggak 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 besar sama ibunya dia besar sama kakak-kakak tirinya dia besar sama almarhum papahnya jadi mungkin di di cerita-ceritain yang jahat-jahat biar dia melupakan ibunya ya dan papahnya kawin lagi jadi papahnya itu selalu ngingetin mana sih Mami Rita mana sih Mami Rita karena Mami Rita masaknya enak apa-apa anaknya juga banyak Mami Rita itu anaknya almarhum Denny Fitri sama Henny itu yang kandung guys yang satu-satu da satu darah ya jadi almarhum papahnya itu punya lima anak sebelumnya dan itu udah umurnya itu hampir mirip-mirip sama Mami Rita karena Mami Rita kawinnya umur belasan tahun gitu 19-18 tahun gitu jadi masih muda dan anak tirinya itu udah 14-15 jadi umurnya nggak nggak beda jauh sama Mami Rita ya dan waktu Mami Rita kabur dari itu karena ya kita nggak usah ngomong toxic relationshipnya lah ya namanya rumah tangga pasti ada minus plus dan minus mereka nggak cocok Mami Rita bawa Henny karena yang bisa dibawa Henny karena si Fitri itu disembunyikan sama kakak-kakaknya buat senjata bawa nanti ah nanti Mami Rita balik lagi gitu kan nanti Mami Rita ngurus lagi jadi babu lagi di rumah masak segala macem gitu kan jadi buat senjata karena Fitri sama Denny itu ditinggal guys di ketinggal gitu karena disembunyiin sama kakak-kakak tirinya jadi Fitri itu merasa kok gue nggak di kok gue nggak dibawa sama ibu gua gitu gua tidak diperhatikan sama ibu gua gitu kan gua itu ditelantarkan gua itu harus kasih sayang satu itu ya Fitri Sautero itu ditinggalkan sama Mami Rita tapi tidak dia ditinggalkan karena nggak bisa kebawa disumputin gitu guys apa si Fitri itu disumputin sama kakak-kakak tirinya ya jadi dia itu apa orang yang merasa terzolimi apa harus kasih sayang gitu ya dan besarnya dia ketemu Mami Rita makanya dibilang gue itu tidak apa dibuang di di apa dipagur segala macem itu hoax gitu karena umur maja dia ketemu lagi Mami Rita nanti pas umur 20an juga ketemu Mami Rita lagi minta tolong bikinin KTP SIM karena Mami Rita di Jakarta dan papanya udah almarhum gitu kan jadi mau nggak mau dia harus kasih sayang kan jadi build connection lagi sama mamanya tapi ternyata tidak bisa karena Fitri udah menjadi dirinya sendiri dan lagi waktu umur-umur meldi gitu guys jadi dia lagi berontak cari diri sendiri dan Mami Rita kan pasti namanya ibu yang sayang udahlah Fitri ikut sama mama aja mamanya nggak orang kaya tapi ya makan segala macem gitu tapi dia nggak mau nurut karena udah biasa sama kakak-kakak tirinya kan ya pergaulan bebas gitu jadi kalau misalnya nggak bisa nggak nggak bisa ngedengerin apa sama keluarga itu dia berontak makanya dia mendingan udahlah gua udah udah biasa sini tapi kalau butuh-butuh karena apapun yang dia perlukan harus ada ibunya kan ada akte kelahiran segala macem surat-surat ada di Mami Rita ini bentar lagi selesai kalian pindah ke YouTube ya karena ini udah satu jam gua membahas aku nggak lalafal aku nggak lalafal ya apa part 2 awas dileporin Nepos udah dilaporin makanya gua berani ngomong aku itu sudah ada dua laporan guys satu di Jakarta Selatan satu di Tangerang gitu ya ada nama aku Yoke dilaporin Fitri Sahuteru begitu terdua lah ya ya nggak sih ya biar biar netizen mencerna dulu ini apa cerita hidupnya karena kalau kepanjangan nanti orang itu tidak bisa mencerna gitu ya walaupun lagi seru-serunya kayaknya kita harus harus selesaikan ya karena ya kayak tersanjung ada part 1 dan part 2 gitu kan biar orang-orang itu perlu waktu bilang oh ini yang terjadi ya part 2 yang aku bakal bahas adalah lebih sedih lagi sih guys ya ini lagi menggebu-gebukan bahasannya aku bakal ceritain kenapa Fitri itu sampai di titik ini kenapa sih uangnya bisa banyak berapa orang sih yang ditipu ya itu part 2 korban-korbannya siapa ya jadi sabar dulu biar si Nepos itu bilang aku nggak level aku nggak mau bahas gengs kenapa bukan level aku ya apa yang yang itu bukan aku nggak bukan bukan levelnya aku ya oke jadi segitu dulu part 2 nya aku harus rangkum dulu karena kalau nggak rangkum nanti ceritanya kemana-mana ya oke oke aku nggak level pakai cincin lagi ya aku nggak level geng sampah geng sampah aku nggak level ini hatanya itu nggak nggak level ini berapa karat apa batu banjar batu banjar nggak level gitu ya oke oke guys terima kasih yang udah nonton kalian boleh upload di YouTube nggak apa-apa karena semua yang aku bicara itu adalah fakta ya dan ada saksi-saksinya ada ada juga apa faktanya aku juga simpan semua chatting-chattingannya sampai Femim permata sehari juga ada kalau Femim permata sehari DM aku dan bilang mengatakan aku minta masuk oke kalau nggak aku posting karena itu dari Facebook ya say jejak-jejak digital itu men nggak bisa di nggak bisa dihapus ya bisa dihapus tapi orang bisa lupa tapi masih bisa diingat-ingat tuh masih bisa diingat-ingat tuh ya kan udah segitu dulu ya bye ini guys ya yang nonton 2000 orang di live aku mau ngasih tahu ini ada WA nya WA nya Fitri bilang aku memaafkan yoga katanya ya aku kasih lihat di YouTube ya ini sedikit itu sedikit bocoran ya aku mau kasih lihat chattingannya Fitri bahwa dia memaafkan aku aku tidak tidak marah apapun yang dilakukan oleh Yoke itu apa nggak ada nih ya cuman di YouTube eksklusif nih Kak Fitri dia bilang ya jangan digobris aku mau cuman berkata sejujurnya bahwa aku sama Niki tidak terganggu sama sekali sama olah mereka dan aku memaafkan apapun yang Yoke lakukan lebaran kali ah maafkan ya next seperti yang aku bilang justru aku harus berterima kasih sama Yoke karena dia aku punya sikap terhadap semua orang yang harus aku perjuangkan ibu aku anak diri aku aku sudah ikhlaskan dan bukan prioritas hidup semoga semua bisa ada hikmahnya harus pastikan dulu apa energi yang dibuang untuk membuat orang kita benci benar-benar buat mereka marah atau sebaliknya kalau aku jujur aku tuh bahagia sekali dengan apapun huru hara yang geng sampah lakukan tidak sedikitpun aku marah nih buktinya Fitri salhu teru oke 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 say jadi ini buktinya fakta dan nyata ya segitu dulu aja masa panjang-panjang kali lebar nanti orang bingung lagi ceritanya kalau kepanjangan ya kan selamat menikmati tapi semoga Fitri gak kejang-kejang jangan dukunin aku ya Fit kejauhan oke gua tau siapa dukun lu di Sukabumi aku tau siapa dukun lu di Batam karena apa adik lu Fitri Heni Sahutero masih tau aku nepo nepo sebenernya adalah Fitri Sahutero karena apa dia punya keponakan namanya Laras Laras itu punya anak jadi dia udah punya keponakan yang punya cucuan gitu loh ya kan dia punya keponakan yang punya anak jadi udah nenek-nenek itu kandung loh itu adik kandung loh dia gak pernah bahas kan adik kandungnya carilah Heni Sahutero